Intro Halo sahabat inspirasi news PT. Pertamina Prasiro berencana akan menghapus jenis bahan bakar minyak atau BBM yang dianggap tidak ramah lingkungan yaitu premium bertaleg dan juga solar menanggapi hal itu persaudaran alumni 212 menyalahkan komisaris utama PT. Pertamina Basuki Cahaya Pernama alias Ahok perihal penghapusan bahan bakar minyak tersebut ketika Ahok dijadikan komut PT. Maka akan menjadi musibah buat rakyat, akan dibuat resah lagi karena Ahok tidak pernah lepas dari sumber masalah serta produk gagal dan memang dipasang untuk dijadikan sumber kegaduan dan adu domba, kata jurubicara BA-212 Novel Pamukmin kepada Viva News di Jakarta Sabtu 20 Juni 2020 Novel mengatakan Indonesia tidak pernah kekurangan dari putra-putri terbaiknya bahkan putra-putri asli Bumi Pertiwi yang jelas kesetiaannya bukan pengkhianat yang mengagendakan atau menjual aset bangsa dan negara ini kepada aseng seharusnya lanjut dia harga BBM justru turun karena harga minyak mentah dunia yang turun dan sampai saat ini malah tidak turun dan sampai selisih harga kurang lebih 170 triliun apalagi saat ini kalau memang benar pertaleg dihapus setelah premium hilang dari pasaran maka jelas akan sangat membuat susah rakyat Indonesia ujar Novel Novel menganggap Ahok lihai dan licin selalu lolos dari jerat korupsinya padahal kasus tanah rumah sakit sumber waras dan juga badan pemeriksa keuangan atau BPK telah menyatakan Ahok telah bersalah merupakan negara tapi setelah diperiksa 9 jam oleh KPK diloloskan maka sudah jauh kalau Ahok ingin Indonesia menjadi bebas dari mafia Mikas karena justru diduka Ahoklah mafia Mikas sesungguhnya yang maling teriak maling katanya belum lagi kata dia kasus rendetan dukaan korupsi Ahok yang lain yang pernah dilaporkan salah satunya oleh Ormas Frontomela Islam kemudian kasus yang sudah difonis oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat tentang ocehannya menghina agama yang membuat gaduh dunia yang memang dibela habis-habisan oleh rezim saat ini makanya Ahok dibela lagi dan diposisikan lagi karena memang sudah ada kepentingan aseng katanya tentunya ia menamakan apa yang dihadapi sekarang bahwa rakyat Indonesia ingin terus dibuat susah karena harga-harga menjadi naik dan stabilitas ekonomi terganggu dan otomatis maka jadilah masalah buat negara sehingga negara makin terjerat utang lagi dengan China dan Indonesia sudah tidak mampu bayar dan semakin jatuhlah Indonesia dikuasai China bahkan bisa menjadi negara bagian dari China ujar novel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati